ini sabun pemutih muka weh bagus banget untuk muka kalian muka badan selengking-selengkong ya abaikan muka aku yang ada hitam ini kena santet weh ini bukan flek ya bukan flek ini juga bukan flek ini kena santet anggap aja kena santet jadi caranya digosok-gosok ke buka cara pembuatannya aku kasih tau ke kalian ya cara pembuatannya aku kasih tau tapi kalian tonton dulu bukaku ini disini aku campurkan Ajinamoto weh karena Ajinamoto itu bagus banget untuk buka bisa dibikin campuran sabun yang lagi hujan deras tapi gak apa-apa demi kalian kemudian dibilas ini aku tunjukin cara pembuatannya ya begini siapkan sabun merek apa aja weh mau merek papaya merek look merek gift sabun ya sabun murah-murah gitu lah yang harga 3000 kalau ada sabun citra malah lebih bagus yang tiga ribuan empat ribuan kalau ada sabun harganya seribu seribu aja disini aku pilih sabun beras sayang ya ini sabun beras harganya murahnya ini sabun papaya harganya 8000 ini terlalu mahal buat kalian yang enggak ada duit sabunnya dikupas keluarkan isinya sebenarnya resep ini sayang udah tiga tahun yang lalu aku buat tapi sekarang aku buat lagi supaya kalian ingat kalian kan suka lupa ingatan kemudian sabunnya diparut-parut kayak kalau nggak bisa diparut dipotong-potong pakai kampak pakai pisau pakai gergaji pakai silet pakai kater kalau aku sih milih diparut aja kebetulan memang hari ini aku nggak ada kerjaan jadi kalau parut gini aku ada kerjaan biar nggak malas biar gerak tanganku ini kalau kalian punya sabun mandi sisa di kamar mandi entah berapa potong ambil aja itu parut aja jangan kalian buang-buang sayang itu belinya pakai duit diparut kayak gini dihaluskan semuanya bisa dijadikan sabun pemutih badan itu asalkan kalian lakukan seperti seperti di video ini setelah semuanya diparutkan masukkan ke dalam panci sayang ya mau panci rampokan panci curian panci seludupan mau panci asit pinjaman mau panci kredit belum lunas masukkan semua ke dalam banyak yang bilang kalau sabun itu dipanaskan apa enggak bahaya siapa pula yang bilang bahaya sabun itu dipanaskan yang enggak bahaya lah malah mencair lagi dia tambahkan jat-jat yang lebih bagus lagi seperti Ajinamoto banyak yang bilang Ajinamoto berbahaya ya kalian tonton dulu YouTube dokter ikat ya Ajinamoto itu bagus sekali we untuk ekspoliasi tiga kali sehari pun enggak apa-apa tadi sini ku campurkan sama mie cleanser mau merek apa aja silahkan mie cleanser secukupnya kalau bau banyak-banyak bikin mie cleansernya tergantung kalian ada gak mie cleanser kalian di rumah kalau enggak ada skip enggak usah enggak usah bikin mie cleanser kalau kalian enggak punya duit beli mie cleanser yang bahan ketiga ini bibit pemutih kalau kalian mau bibit pemutih silahkan aja hubungi yang di nomor ini ini ada nomor WA-nya ini ini hubungi ini admin ku ini ya temen hubungi disini bibit pemutih dia jual bibit pemutih yang asli takutnya nanti kalian dapat yang palsu ini bibit pemutih juga enggak berbahaya udah BP Om udah label halal dari SIB Surabaya anyway kemudian campurkan bibit pemutih dua botol kalau sabunnya satu-satu botol kalau dua-dua sabunnya dua botol tapi suka-suka kalian lihat sebarang satu panci satu botol udah cukup ini aku bikin banyak bercepat abis bibit pemutih biar cepat putih aku biar cepat glowing biar nggak hitam biar nggak dihina-hina aku dikira gembel padahal yang betulnya gembel kalau pakai ini nanti kalian we glowing nanti apa kalian kulit kalian dikira kalian nanti orang kaya padahal bukan kayaknya memang kalian tapi kayak utang-utang kalian dimana-mana jadi supaya nggak ketahuan keren kaya utang kalian glowingkan wajah kalian kulit kalian jadi kalau kalian ngomong orang percaya karena dilihat kalian itu kayak ini kayak artis dikocok dulu lah tapi kalau kalian nggak bisa ngocok ya udah langsung tuangkan semuanya dikorek-korek biar sari-sarinya itu yang dari dalam botol itu keluar semua masukkan ke dalam panci yang berisi sabun tadi lalu diaduk-aduk kalau kalian mau ngaduk kalau mau ngaduk nggak usah diaduk nggak dipasennya kalian ngaduk kalau nggak bisa ngaduk usah ngaduk biarkan kemudian dipanaskanlah api kompor ya tapi kalau belum dipanaskan api kompornya masukkan aja dulu minyak jahitun nanti itu kita bahas api kompor minyak jahitun kalau bisa 3-6 sendok makan kalau sebanyak-banyaknya nggak papa weh karena ini minyak jahitun bagus sekali untuk kulit ingat ya jangan tambahkan air nanti sabunnya busuk tambahkan aja minyak jahitun kalau ada minyak jahitun minyak jelanta nggak ada minyak jelanta minyak baby oil lalu diaduk-aduk lagi sampai betul-betul merata sampai betul-betul tercampur semuanya kalau kira-kira kurang weh tambahkan minyak jahitun ingat jangan tambahkan air aku udah pengalaman udah tiga tahun yang lalu aku buat sabun kayak gini tambahkan air basi dia kecuali sabunnya kalau masukkan kulkas itu pun kalau kelamaan bercamur juga makanya harus minyak aja dibikin setes pun air tidak boleh ada lanjut dimasak sabunnya menggunakan api kecil api kompor api unggun api amarah api cemburu api neraka tahapi apapun itu yang penting ini udah lembut udah cair udah merata semuanya diaduk-aduk juga lah biar nggak gosong ditungguin kemudian setelah dimasak pas panas-panas gini weh kalian ambillah Ajinamoto satu bungkus kalau nggak ada Ajinamoto sasa nggak ada sasa Miwon kalau nggak ada merek apa aja yang penting micin tapi aku nggak pernah pakai merek lain emang Ajinamoto aku bikin karena dari dulu emang udah udah tahu aku Ajinamoto ini emang cocok buat aku dimasukkan ke dalam sabun weh ini akan membuat sabun kita itu 100 kali lebih memutihkan dari sabun biasa karena baju yang hitam aja saya diri dan pakai Ajinamoto jadi putih hilang leda-ledanya apalagi cuma muka kalian kalian buat banyak-banyak kalian jual mana tahu laku buat selengking selengkong buat muka badan semuanya bisa ini kok dipakai tiga hari langsung putih badan asal kalian hindari peparan matahari ingatnya saat mengaduknya ini jangan salah-salah biar tercampur semua Jinamoto nya nanti ada yang tercampur ada yang enggak yang jelas lembut kalilah kulit lembut kalilah sabun ini setelah dicampur Ajinamoto beda teksturnya lho weh sabun yang dicampur sama Jinamoto sama enggak itu teksturnya beda kali semakin lembut dia semakin kayak mana ya di kulit itu semakin putih lah semakin glowing kulit kita pakai ini makanya ini bisa di muka bisa di muka yang berflek cocok kalian untuk hancurkan flek hitam melasma bopeng kalian kalau flek kalian enggak pergi-pergi itu mungkin sabunnya yang nggak cocok makanya sabunnya pilih sabun yang paling bagus yang cocok untuk flek enggak tahu nih cantik kan ini kalian taruh ke muka kalian dapak cantik kalian nanti terkejut nanti satu kampung nengok kalian dikira kalian istri bupati istri gubernur padahal istri istri tukang rampoknya kalian kalau udah selesai masukkan ke dalam mangkok kalau bisa mangkok yang segede ini satu tempat aja bikin jangan berapa tempat nanti hilang sayang tuangkan semuanya sayang tuh cantik kan nih nggak usah dimasukkan kulkas ya ini kan nggak ada airnya taruh di kamar mandi jantikan kakak masukkan kulkas kakak ini makanya kalau nonton itu nonton kalian didengarkan dibuka kupingnya jangan disumpal kupingnya ditonton bagus-bagus biar nggak usah nanya-nanya karena aku nggak sempat weh balas komen-komen kalian di YouTube di tiktok aja aku sempat kau ribuan komen setiap hari mana sempat kalian kalau mau tahu ini apa apanya selengkapnya kalian tontonlah tiktokku kalian live kalian tonton waktu aku live di tiktok ini doku pakai tadi kan disabukkan ini sekarang kubilas jadi kalau kalau untuk muka aja weh segini segini tuh muka ini sepuluh tahun nggak bisa habis ya sepuluh tahun tetep ada terserah kalian mau kalian pakai untuk mandi aja atau untuk muka aja nggak apa-apa selama pancoba ini enggak hanya buat konten lo ya aku pun pakenya kalau mandi pakai ini satu keluarga kami mertu aku bapakku mamaku tetanggaku pakai sabun ini digosok-gosok ke badan ih ke selengki apalagi weh kera-kera itu keluar semua kalian cobalah kalian gosokkan ke selengking selongkong kalian itu weh sama ulat-ulatnya sama apanya jamur-jamurnya keluar semua digosok-gosok enak kali semakin putih dari pakai langsung putih badan putih kayak batu nisan putih kayak kain kapan putih semua weh jadi sekarang aku glowing kali karena udah pakai sabun bibit pemutih ini kalau kalian mau silahkan coba kalau nggak usah ya aku cuma bagi-bagi pengalaman aja selamat menonton eh sudah menontonlah kalian kan terima kasih udah menonton selamat menonton! Terima kasih.